Sementara itu DPR telah mengesahkan revisi Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasalnya sejumlah poin dalam revisi itu dinilai akan melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Meskipun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan bahkan tanpa tanda tangan Presiden, Undang-Undang KPK tersebut tetap akan berlaku 30 hari ke depan. Cepatnya pengesahan RUU KPK ini menimbulkan kekecewaan banyak pihak termasuk dari KPK sendiri. Bahkan KPK terus mensosialisasikan resiko melemahkan dari revisi Undang-Undang KPK tersebut melalui Twitter resminya, di mana ada 26 resiko yang melemahkan fungsi KPK dalam rancangan Undang-Undang tersebut. KPK juga mengatakan masih terus melakukan analisis terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK sebagaimana telah disahkan pada rapat paripurna DPR pada 17 September 2019 lalu.